Gue ngeramah Bro ramah? Wah ampun Wah hei Ngitung nyawanya gue gak sempet Halo Aizar, balik lagi sama gue Aldirais Di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di HSR Wheel Nah oke boys Jadi saat ini gue udah ada di Edutown Nah ini instagramnya ada di bawah nih Edutown Arena Thank you buat manajemen Edutown Arena Yang sudah meminjamkan gue dan Obri dan tim HSR Untuk bermain-main lah di arenanya Wah gila tempatnya luas banget, asik banget Dan sekarang gue udah ngundang salah satu yang bakal gue challenge Salah satu sponsor Obri juga Pasti kalian udah tau lah Coba tebak siapa Tidak 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 Oke boys Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Margonda, Depok Namanya itu F20 Wheels Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Margonda atau Depok sekitarnya Kalian bisa langsung aja ke toko Untuk ganti velg, ganti ban Isi nitrogen, tambal ban Atau balancing Atau kalian mau fitting-fitting velg Secara gratis, langsung dateng aja ke toko Nih, langsung aja kepoin Instagramnya Dan di follow juga By the way, sebelum gue panggilin, gue mau kasih tau dulu Jadi konsepnya itu adalah Gue bakal bawa dia selalum Gue bakal bawa dia selalum dan akan gue kasih challenge Challenge-nya itu adalah nanti apa aja yang di dalam mobil Ya gak tau, liat nanti aja Gue juga gak bisa bocorin, karena ini Si Astrid nih yang punya kerjaan nih Yang punya challenge-challenge ya, gue jadi Nanti kalau Paji nonton, yang ngerjain bukan gue Tapi Astrid sebenernya, oke boy? Oke, langsung aja kita panggil Paji! Sokin dong, sokin Halo bro Halo Paji Gimana Paji, sehat Paji? Alhamdulillah Ini obri mau di Mau di tes? Iya, benar Nah, Paji ikut sama saya Gue takut gak kira-kira nih? Gak usah takut, tenang aja Obri itu udah safe banget kok Obri itu ramah lingkungan Tenang aja Lo ngeramah Ramah? Ramah tergantung, kalau ada waktunya ya ramah Ya kan? Kalau ada waktunya Nah, Pak Paji, gimana? Pak Paji kan sebagai salah satu buildernya obri juga nih Yang memikirkan serta mengaplikasikan untuk performanya obri kan Dari full system X-House, selalu ada dust take juga gitu Itu gimana? Kalau gue ngeliat sih powernya udah oke ya, udah keluar banget sih ya Oke Tinggal apa ya Gue gak begitu paham tentang setup kaki-kaki Lu pasti lebih ngerti lah ya Oke Tinggal ya gue rasain deh gimana nah di dalam ininya Rasain di dalam obri ya? Kalau dari kemarin aja gue cuma ngeliat video-video Kemarin sempat tapi cuma sebentar ya Cuma sekali belok gitu doang ya Itu pun gue takut Karena kan itu di jalan raya Bagaimanapun juga ingat teman-teman Ya yang kita lakukan itu gak boleh dilakukan di jalan raya Hanya boleh dilakukan di ruang tertutup Contohnya kayak di sini nih Di Edutown Arena Nah, tempatnya luas banget Ya kan? Daripada di jalan menyelakakan Duh, jangan lupa Ini kan langsung di lapangan aja Oke lah, tanpa buang waktu lagi Ayo, Pak Paji Silahkan Pak Paji Kita kerjain dia Siap Paji, aman Paji itu harus silahkan dibuka Apanya nih? Di ini, ya Nah, silahkan diambil amplop yang pertama Oke Nanti jangan dibuka dulu Oke Tunggu di start Paji buka Hitung isinya ada berapa Hitung isinya ada berapa Iya Oke Oke Anjing 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 Bahannya mau hitung Ntar dulu, jangan dibuka dulu, Pak Paji Curang Mata gue merpelek Kayak gini nih, kagian Teleponanya gak bisa ini dulu sana Yang terpenting sekarang Sehat, Pak Paji Iya Iya kan? Baru ini sehat Iya Ini gue pegang nih Bentar dulu Pokoknya gue jalan Baru Paji buka Terus Paji hitung Siap? Bismillah Oke Teok Kom 600 600 600 600 600 80 80 600 100 100 100 live oh ngitung nyawanya gue gak sempet ngomong ngomong gue nyut-nyutan di pala gue nih terakhir gue cuma bisa ngitung sudah sudah jadi terapa pak cik? gak tau orang udah segini udah kepotong ngitung duit, ngitung nyawa gue dari tadi pake pake terakhir banget dia terakhir banget dia udah kesempatan terakhir seru ngutem duit lu guys terakhir aku bro dulu lah anjret anjret aduh 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 gue gelienan gue sumpah berapa tadi pak cik total duitnya mana aduh jadi masukin dulu tuh sejuta 80 ribu dua rak 82 ribu tadi masih isap aja jadi gini boy pak cik kita kasih isapin segitung duit nih dalam amplop gak berhasil ternyata ngitung duit loh pak cik sejak kapan pengusaha sukses macem pak haji odi rahmat sadikin gak bisa ngitung duit ngitung sambil wirit setifar 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 berapa pak haji tadi terakhir terakhir sejuta 82 ribu udah stop disitu gak salah kita hitung ya kita hitung 1 2 3 4 5 6 6 2 64 6 6 8 69 70 sejuta dari mana ini aja cuma 700 ini aja gue kira 100 ribuan tadi gue liat 700 ribu dong ini cuma 700 pak cik ini cuma 700 ini gak mungkin 300 ribu pak cik gak mungkin ini seribu mata gue udah blur sumpah ngeliatin jalanan nah jadi gini jadi kita kan kita bikin challenge tapi nanti yang menentukan hukumannya apa itu adalah subscriber jadi nanti subscriber bakal komentar di bawah kira-kira hukuman yang paling oke untuk bapak haji odi sadikin yang pengusaha sukses tapi gak bisa ngitung uang gak nyampe sejuta uangnya gak bisa dihitung ya kan cuma kalian tentuin kira-kira hukuman apa yang paling pantas buat pak haji hitung duit sambil duduk aja deh sambil makan siap hahaha bentar kita tunggu nanti komentarnya seperti apa yang pasti pak haji harus deal dulu bahwa pak haji nanti akan melakukan apa hukuman yang diberikan subscriber deal oke kalau tadi kan kita sambil apa namanya sambil challenge sekarang kita ikut coba latihan beneran jadi pak haji bisa menikmati perjalanan masuk lagi guys oke sekarang kita gua mau baca ini jadi dari 100-100 komen banyak banget komentarnya terima kasih sekali lagi kita udah milih 6 kandidat pemenang yang pertama itu gua bacain aja ya at ats underscore 475 yang kedua at aditya yogi pamungkas yang ketiga at wahyu underscore ikdn yang keempat at airtasweb yang terakhir at alif underscore rpa kita langsung puter aja ya nah langsung puter aja aditya yogi pamungkas oke aditya yogi pamungkas ya nih gua bacain sekarang komentarnya apa ya aditya yogi pamungkas mana dia nih bismillah pilihan pertama hsr no zero kelebihan menurut saya modelnya lebih sport lebih kokoh dan tidak membosankan cocok untuk alia 2018 saya kekurangannya hampir tidak ada kekurangan mungkin kekurangannya belum terpasang di mobil saya bisa juga lu coy kedua hsr row kelebihannya model mirip velg rally dan tidak membosankan juga cocok lah buat kalia saya he he semuanya aja cocok kekurangan kurang besar sedikit jari-jarinya dan kurangnya lagi belum kepasang ke mobil saya butuh amat semoga beruntung ingat velg ingat hsr oke lu beruntung selamat buat aditya yogi pamungkas udah menangkan satu set velg dari hsr wheel nah kita masih punya satu set velg lagi nih yang bakal kita bagi secara gratis caranya gampang banget kamu komentar aja di semua video yang di video youtube nya hsr wheel pastikan isi komentarnya itu sesuai dengan videonya ya kalau kalian mau ngasih masukan atau mau ngasih kritik boleh juga jangan komentar velg lagi dan jangan copy paste kalau copy paste gak bakal kita baca terus jangan tulis nomor telepon di kolom komentar ya takutnya nanti disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwajib eh salah takutnya nanti digunakan oleh eh digunakan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab oke itu dia gak harus pake gua oh iya dong harus pake oke ini cheat belt ini bukan hanya dipake ketika kita lagi balapan tapi ketika kita lagi jalan bawa mobil biasa juga wajib dipake paji bukan karena takut ditilang tapi karena untuk keselamatan karena gini di jalan itu kan kita gak pernah tau bahayanya seperti apa kan 5 menit ke depan ada apa kita gak tau ya itu dia makanya karena kita gak tau ada apa jadi kita harus menjaga keselamatan nah sekarang paji paji bisa sambil menikmati paji pika pika Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!